Seorang wisatawan terjatuh dari tebing setinggi 40 meter dari tebing objek wisata Broken Beach, Pulau Nusa Penidat, Kabupaten Klungkung, Bali. Untung gak mati tuh orang. Gak terasa udah setahun berlalu. Berdasarkan video yang saudara lihat tadi, itu adalah saya, Alvalino Kasenda, turis asal Tomohon yang jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Yang awalnya pengen jalan-jalan di Bali, tapi berakhir dengan gak bisa jalan dan harus dirawat selama 3 bulan di Bali. Jadi gini ceritanya saudara, saya berlibur di Bali dari tanggal 15 November sampai tanggal 22 rencananya. Dan setibanya di sana, saya nginep di rumah kakak. Kebetulan kakak baru dipindah tugaskan dari Jakarta ke Bali. Nah untuk hemat ongkos, jadi saya dapat fasilitas dari dia. Nah dia langsung nanya, kira-kira di Bali ini mau kemana aja? Terus saya langsung bilang, saya pengen ke Nusa Penida aja sih kak. Sisanya terserah kakak mau aja kemana. Jadi dari tanggal 15 sampai 19 kita eksplor Bali, Kintamani, Ubud, Pantai Pandawa, dan lain sebagainya. Nah di tanggal 21 itu, aku udah sewa private tour. Nanti bakal ketemu sama tour guide, tapi di pulaunya langsung di Nusa Penida. Dan aku berangkat seorang diri karena teman-teman yang aku ajakin pada gak bisa semua. Nah di tanggal 21 November, aku berangkat pagi-pagi jam 7 dari Pelabuhan Sanur sampai di Pelabuhan Nusa Penida. Tiba kurang lebih sekitar jam setengah sembilan. Setibanya di sana, langsung ketemu sama Blih atau tour guide lokal aku. Terus aku langsung spontan ngomong, Blih, kira-kira boleh gak aku langsung ke Kelingking Beach? Soalnya aku bawa drone kan, pengen ngambil footage di sana. Takutnya kalau kesiangan nanti bakal mendung. Terus Blihnya bilang begini, oh gak bisa. Soalnya nanti kita muter-muter. Jadi kita harus ke Broken Beach dulu. Di situ aku bener-bener kayak, something wrong nih. Kayak gak puas gitu terus, jantung berdebar-debar. Kayak gak damai sejahtera. Dan singkat cerita, akhirnya kita pergi. Jalan kurang lebih sekitar 20 menitan kalau gak salah. Nah setibanya di sana, di Broken Beach, itu rame banget saudara. Banyak orang yang lagi ngantri foto kan. Nah aku ngantri itu di situ untuk berfoto. Nah setelah aku ngantri, selesai berfoto 4 kali. Karena memang aku belum puas berfoto. Aku nanya lagi sama Blih. Blih, boleh gak aku foto yang sebelah kanan situ? Yang ada rumput-rumput memanjang itu. Tapi aku mau foto yoga handstand. Kayak gimana tuh? Itu tangan di bawah, kaki di atas. Tapi aku udah sering bikin ini. Nah aku gak bakal deket, Blihja. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 4-5 meter. Jadi aman dong ya saudara ya. Nah aku kasih HP-nya ke dia, aku udah pasang timer 10 detik. Dan aku yoga handstand-nya arah ke sana, bukan arah ke jurang itu. Yang setiginya 40 meter. Nah pas dia udah pencet, aku udah standby. Langsung tangannya gitu kan. Kaki udah steady, tangan udah steady. Tiba-tiba hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Itu ada angin kencang yang... Itu bikin tangan aku gak stabil sampai aku berusaha berdiri lagi. Nah aku berdirinya itu kayak ada yang menarik ke belakang sampai aku mundur langkanya ke belakang saudara. Dan rumput yang aku pikir masih pijakan, itu ternyata cuma rumput kosong yang gak ada pijakannya yang memanjang ke arah jurang. Jadi aku langsung kepleset dan langsung salto ke belakang. Disitu aku bener-bener ngerasa kayak pasti mati nih. Dalam hati aku keingat itu gitu loh. Dan pikiran aku udah bener-bener panik banget saat itu. Dan aku jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Aku cuma ngomong dalam hati, udah gak bisa berkata-kata. Udah-udah berserah aja sama Tuhan. Dan bilang dalam hati, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Pas aku jatuh itu cepet banget. Gak sampai 10 detik. Aku jatuh landing dengan kaki kanan. Itu di bawahnya karang saudara. Karang dan ada air setinggi lutut. Kaki kanan aku langsung terpelecok. Telapaknya ngadap ke atas. Dan bersyukur banget saat itu ada ombak yang nampung aku jatuh. Dan aku percaya itu ombak yang Tuhan kirim. Dan ketika aku jatuh di ombak tersebut, di karang tersebut. Aku langsung ditarik badannya seutuhnya ke daerah yang lebih dalam. Sehingga aku langsung cover dada sama kepala pakai tangan kiri ini. Ini yang kalau saudara bisa lihat. Ini bekas jahitan. Tulangnya keluar saudara. Ini otot bicep aku pindah ke belakang. Tricep pindah ke depan. Itu bener-bener aku cuma panik. Aku nangis. Aku ngomong dalam hati. Karena memang itu posisinya lagi tenggelam kan. Aku sambil angkat tangan kanan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Aku udah gak berdaya sekali saat itu. Satu-satunya pengharapanku saat itu hanya Tuhan. Karena aku pikir saat itu aku bakal meninggal ketika ombak tarik. Karena jujur ya saudara. Aku bisa tahan nafas itu di dalam air cuma satu menit. Dan itu hampir sepuluh menit kejadiannya di dalam situ. Tiba-tiba aku udah berserah. Aku dengar suara di telinga kiriku. Kenceng banget ngomongnya. Ngomongnya be still. Tenanglah. Disitu aku berhasil dapat kekuatan baru. Aku berusaha berdang dengan tangan kananku yang gak kenapa-kenapa. Dan gak tau gimana ceritanya. Itu seakan-akan ombak kayak dorong aku kembali ke darat saudara. Aku kembali ke darat dengan posisi kaki kananku saudara. Itu udah terpelecok. Udah ngadap ke atas. Udah ada karang pasir. Dan itu perih banget sama tangan kananku. Udah keluar tulangnya aku kayak ngeliat. Waduh ngeri banget saudara kayak tulang ayam keluar gitu loh. Aku ngerasa kayak Tuhan. Sampai tremor banget saat itu. Aku cuma ngeliat orang-orang di atas. Pada teriak. Untung gak mati tuh orang. Ada yang pendarahan. Ada yang mati. Bayangkan ada yang teriak gitu. Itu rami banget di atas. Sambil videoin. Sambil mereka kirim drone untuk kasih air. Tapi drone-nya jatuh. Karena emang berangin sekali saat itu. Dan ombaknya bener-bener parah saat itu. Dan sampai disitu saudara. Aku ngambil kesimpulan untuk bener-bener. Berserah dan percaya. Tuhan pasti sertai. Tuhan pasti memberikan kemenangan pertolongan. Dan aku bisa survive lewatin itu semua. Aku iman itu sambil aku angkat tangan menyembah Tuhan saat itu. Itu bener-bener momen dimana aku bisa intim sama Tuhan. Dan aku ngerasain banget penyertaan Tuhan yang sempurna. Aku jatuh jam setengah 10 pagi. Dan itu baru direskue jam setengah 4 sore. Ketika polisi sama tentara dari reskuer datang. Mereka pikirkan aku orang asing. Jadi mereka langsung ngomong bahasa Inggris. Are you okay? Dan aku juga respon bahasa Inggris. Yes, I'm fine. Please help me. I cannot wait any longer. Aku udah gak bisa nunggu terlalu lama. Dan akhirnya badanku langsung ditaruh di tandu saudara. Itu karena badanku agak panjang ya kakinya ya. Jadi memang pas mau dikaitin di tali, ditarik. Itu ternyata kaki aku yang patah. Yang hancur udah tulangnya. Itu nyangkut di tebing. Di atas yang narik itu ada sekitar 15 orang. Di bawah itu ada 2 orang. Mereka teriak tarik kaki aku yang kanan ini nyangkut. Di situ rasanya aku udah kencing di celana. Itu udah karena saking sakitnya. Dan aku teriak. Bahasa Manado bilang, Aduh kita pek kaki. Ketika mereka dengar kata kaki mereka baru sadar. Ternyata saya orang Indonesia. Mereka langsung ngomong, Oh ternyata kamu orang Indonesia. Iya pak, saya orang Indonesia. Pas mereka bilang kayak gitu, Mereka langsung teriak juga. Kendorin. Pas disuruh kendorin. Ternyata saudara, Saya jatuh lagi di laut. Tenggelam kurang lebih selama 2-3 menit. Saya cuma ngomong dalam hati Tuhan. Tuhan, bakal mati direscue kalau begini Tuhan. Tapi disitu Tuhan ingatin satu ayat. Dia bilang, Hanya dekat Allah saja aku tenang. Disitu aku benar-benar tenang. Dapat ketenangan aku. Tetap berusaha tenang. Aku pasti selamat. Aku percaya penyertaan Tuhan. Pasti ada bagiku. Dan Tuhan akan mampukan aku lewatin ini semua. Singkat cerita, 5 jam aku dibawa dan dievakuasi. Langsung dirujuk di rumah sakit terdekat. Di Gemma Bakti. Setibanya disana, Dokter ronsen 15 kali. Saking gak percaya. Sampai digetok-getok kepalanya. Tulang belakang tanya. Ini gak apa-apa, gak apa-apa. Aman semua dok. Gak ada sakitnya. Serius kamu. Dan dokter ngomong kayak gini saudara. Ini mujizat. Cuman kamu satu-satunya yang selamat. Sisanya yang jatuh disitu. Kalau gak meninggal, Mayat mereka hilang. Disitu aku cuma bilang, Itu Tuhan Yesus dokter. Dokter agama Hindu, Dia percaya bahwa ini luar biasa banget. Ini mujizat gak masuk akal. Kok bisa ya? Kamu bisa-bisa lewatin ini semua. Dan tadi saudara, Saya sebutkan bahwa memang, Dalam kehidupan kita, Kadang saudara ngelewatin yang seperti saya alamin. Ombak yang saya pikir bakal bikin saya mati atau meninggal saudara. Membuat saya takut. Ternyata Tuhan pakai ombak tersebut untuk menolong saya. Supaya apa? Supaya badan saya gak hancur semua. Cuman kaki kanan, Sama tangan kiri saya, Yang tulangnya patah dan hancur. Sama dengan kehidupan kita. Terkadang sesuatu yang kelihatannya buruk. Sesuatu yang kelihatannya membuat kita takut. Tuhan bisa pakai itu untuk menolong kita. Membuat kita jadi semakin lebih kuat. Semakin lebih dewasa. Supaya kita mengalami kasihnya. Mengalami betapa luar biasa kebaikannya. Dan penyertaannya yang luar biasa dan desa dalam kehidupan kita. Dan aku juga mau bilang ini sama saudara. Aku benar-benar mengalami penyertaan Tuhan yang sangat, Sangat luar biasa. Ketika aku sudah melewati empat kali operasi. Jadi Tuhan ingatin bahwa, Kalau kamu sudah lewatin, Yang sebelumnya, Aku juga akan menyertaimu. Melewati yang sekarang ini. Ya, melewati rasa sakit. Melewati setiap tangisan air mata. Tuhan mampukan kita lewat itu semua. So, apapun permasalahan saudara, Apapun pergemulan saudara, Sakit, penyakit, Terjerat hutang, Masalah ekonomi, Keluarga apapun itu. Percaya kalau Tuhan bisa tolong aku, Dengan pertolongannya yang gak masuk akal, Bisa selamat, Bisa survive. Aku juga percaya, Lewat kebaikan dan kasih Tuhan, Dia juga akan menolong dan menyertai saudara, Melewati apapun yang saudara alami saat ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Aku ada hari ini karena Tuhan baik Dan teramat baik bagiku Semua yang ku alami bersamamu ku lewati Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi Sehabis hujan Tuhan sungguhku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapak ku berterima kasih Untuk kasih setiamu Yang tak pernah berakhir Aku ada hari ini Karena Tuhan baik Dan teramat baik bagiku Semua yang ku alami bersamamu ku lewati Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi Sehabis hujan Terima kasih Tuhan seperti pelangi Terima kasih Tuhan seperti pelangi